Halo teman-teman, saya Aris, selamat datang kembali di channel MGO Oficial Di video kali ini, langsung saja kita kembalikan pertolongan kita bertahan hidup di kota yang penuh zombie selama 40 hari Nah, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang menyukai video-video seperti ini Jangan lupa untuk tinggalkan like-nya, share video ini, dan yang terpenting jangan lupa untuk tinggalkan komentarnya Dan bagi teman-teman yang ingin men-support channel ini, jangan lupa untuk kasih subscribe dan jatuh tombol loncengnya Terima kasih Keesokan paginya, seperti biasa, saya menyiapkan barang-barang dan meng-crafting barang-barang yang nantinya saya perlukan dalam perjalanan untuk men-explore kota ini Kali ini, saya berencana untuk membuat sebuah kapal, kalau kalau nantinya tidak ada lagi orang yang bertahan hidup di kota ini Maka, saya putuskan untuk pergi meninggalkan pulau ini dan mencari orang-orang yang masih hidup di luar pulau ini Setelah semuanya selesai disiapkan, saya pun memulai perjalanan saya di pagi hari ini Namun, hal yang aneh pun terjadi Yang dimana, di daunan tumbuhan di sekitar rumah saya, semuanya berubah layu Entah apa yang terjadi, saya pun tidak tahu Apakah ini efek dari wabah zombie tersebut? Namun, saya pun tetap fokus untuk melakukan perjalanan saya di pagi hari ini Yaitu, mencari kayu-kayu untuk saya membuat kapal Setelah saya lihat dan saya teliti lebih lanjut lagi Ternyata, tidak hanya tumbuhan-tumbuhan yang berada di sekitar rumah saya saja yang daunnya layu Tetapi, juga semua tumbuhan-tumbuhan di seluruh kota ini Baik dari pohon dan lain-lainnya Di sini, saya pun berasumsi lagi Bahwasannya, di kota ini tidak ada lagi orang yang hidup selain saya Maka dari itu, saya pun mempercepat perjalanan saya untuk mencari pohon-pohon Untuk membawa kapal dan segera meninggalkan pulau ini Di perjalanan eksplorasi saya Tiba-tiba, saya diseram oleh mob-mob jahat Seperti skeleton, zombie, creeper, dan mob-mob jahat yang lainnya Dan pertempuran hebat pun terjadi Di sini, saya hampir saja terlaka Untungnya, saya bisa melarikan diri Dan menghabisi semua mob-mob jahat yang menyerang saya di perjalanan saya eksplorasi kota ini Namun, jika kita perhatikan lebih jelas Ada zombie orang-orang desa yang sudah terpapar oleh bapak zombie Di sini, saya sangat merasa sedih Saya berharap besar masih ada orang yang hidup di kota ini Tetapi, dimanakah mereka berada? Itu yang selalu menjadi pertanyaan di dalam benak saya Setelah selesai bertempur dengan para mob-mob jahat Di sini, saya berpikir semuanya sudah berakhir Tetapi, saya salah Masih banyak mob-mob jahat yang menyerang saya Contohnya, seperti laba-laba, creeper, dan juga zombie yang lainnya Di sini, saya berpikir berulang kali Apakah sebaiknya saya kembali ke tempat tinggal saya? Atakah saya terus melanjutkan perjalanan ini? Karena keadaannya yang terdesak dan inventory saya juga sudah penuh Akhirnya, saya putuskan untuk berigas kembali ke tempat tinggal saya Agar aman dan terhindar daripada zombie-zombie Setelah sampai di tempat tinggal saya Siapa berigas untuk masuk ke dalam rumah Menyimpan barang-barang, makan, dan segera berigas untuk tidur Terima kasih telah menonton! 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 di tempat ini setelah pertarungan hebat terjadi disini ternyata saya salah perkiraan senjata utama saya atas sniper pelurunya habis dan disini terpaksa saya menggunakan senjata yang kedua yaitu senjata AK ternyata zombie-sombie dan momop jahat di dalam gedung ini sangatlah banyak dan itu tidak mungkin saya basmi sekaligus oleh karena itu saya memutuskan untuk menerangi beberapa ruangan terlebih dahulu supaya tidak menjadi tempat respon para momop jahat yang lainnya setelah semua momop jahat di ruangan utama saya memusnahkan dan saya beri penerangan di ruangan utama dan kedua saya putuskan untuk pergi meninggalkan gedung ini karena nyawa saya sudah sekarat diserang oleh zombie-sombie yang hijau ini untuk itu saya pun bergas dengan cepat pergi meninggalkan gedung ini dan kembali ke tempat tinggal saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan tidak tahu di mana tempat tinggal saya dan setelah lama saya mencari akhirnya tempat tinggal saya pun ketemu dan disini saya diserang berkali-kali oleh momop jahat sehingga saya pun sekarat saya sudah sangat khawatir disini jika sampai saya mati disini maka semua barang-barang berolehan saya akan berhangguran dan takutnya nanti diambil oleh momop yang tidak bertanggung jawab setelah lama mencari akhirnya saya pun menemukan tempat tinggal saya disini saya merasa sangat lega sesampainya saya di tempat tinggal saya tambah berlama-lama saya pun langsung bergas untuk tidur keesokan harinya di hari berikutnya saya seterbang dari tidur dan semua persiapan sudah disiapkan saya pun segera berlari ke arah laut yang pernah saya kunjungi sebelumnya dimana di laut tersebut saya akan memulai untuk membuat sebuah kapal disini saya pun berlari secepat mungkin agar tidak ketahuan oleh momop jahat yang lainnya selamat menikmati singkat cerita disini saya pun memulai untuk membuat sebuah kapal tetapi saya bongkar terlebih dahulu rakit yang pernah saya buat kemudian barulah saya mulai membuat sebuah kapal kapal yang saya buat tidaklah terlalu besar yang penting bisa membawa barang-barang bawaan saya seperti baju, senjata, dan yang lain-lainnya disini di tengah laut saya melihat momop jahat dan saya pun segera membahas minyak takutnya nanti di tengah saya membuat kapal momop tersebut bisa menyerang saya kapan saja nah teman-teman itulah dia petolongan kita bertahan hidup selama 40 hari di episode kedua teman-teman admin mohon maaf ya kalau ada kata-kata dari admin yang menyinggung teman-teman semuanya bagi teman-teman yang menyukai video-video seperti ini di channel ini jangan lupa untuk kasih like dan bagi teman-teman yang sudah nonton video ini jangan lupa untuk komen ya dan jangan lupa untuk dukung channel ini dan support channel ini selalu dengan cara klik subscribe dan jatuh tombol loncengnya kalau begitu saya Aris pamit undur diri sampai ketemu lagi di next episode teman-teman bye-bye selamat menikmati selamat menikmati